Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan-rekan semuanya Di video pertama fake out Sudah saya jelaskan model fake out Pola-pola yang pertamanya Ada arwah artu Artu arti yang sama baris Terus yang keduanya Adanya SR Flip Video kedua ada SR Flip SR Flip campur dengan fake out Dan sekarang di video ketiga Ini lebih rumit ya fake outnya Dimana campuran dari segala-segala fake out Tetapi mesti detail disini Kalau rekan-rekan semuanya faham Sudah tahu mengikuti video-video saya dari awam Pasti faham ada pola apa disini Terus tentu saja Saya jelaskan disini ya Ada resisten-resisten Dan support-support yang sama baris Itu disebut SSR Lalu ada pergerakan rally base drop Disebut RBD Ada pergerakan rally base drop disini Lalu saya markingkan zone Daripada rally base drop ini Sampai dengan pojok sana Terus perjalanan rally base drop ini Turun membuat drop Base rally drop Kalau di zoom-zoom lagi Ini ada R1 Disini ada R1 and R2 Ada R1 and R2 Ada resisten yang sama baik Barulah price naik And then boom terjun ke bawah Nah ini disebut fake out juga Disebut fake out Disebut fake out And then pada saat price terjun ke bawah And then cepat-cepat naik balik Membuat little-little resisten Dan look to the left Jika ditarik garis horizontal line Saya tarik garis horizontal line Area support ya Area support ini Sejajar dengan area resisten Dengan R1 Dan kecil-kecil area supportnya Ini kecil-kecil area supportnya Lalu sejajar dengan resisten Bukan support become resisten Tetapi disebut SR flip Terjadilah R1 Lalu R2 And then price naik Sejajar dengan area QM level Atau area fake out QM level Yang sudah kita pelajari Di video pembahasan teori kedua QM level ya Open di area QM level Saya kecilkan lagi Ininya Dah 10 Nah Barulah price terjun ke bawah And then di bawah Dia membuat R1 R2 Ya membuat R1 R2 lagi R1 R2 And then sudah jelas ya Dia membuat Fake out Ya fake out Nah ini disini Itu ada drop Base drop Cuma tidak saya Tampilkan ya Di area sini itu Ada drop Base drop Ini di area sini Cuma tak saya tampilkan Nanti lebih detail lagi Lebih pusing ya Cukup sesimpel ini aja Lalu di baria bawah Itu ada fake out by Mana fake out by Disini ada S1 And then S2 And then S3 S3 Sarjana 3 Bukan S3 And then Mana ini Mau saya ketengahkan Ini Nah Ada S1 S2 S3 And then Apa yang terjadi Price naik Membuat fake out Ya fake out Di atas Lalu boom Terjun ke bawah Ini fake out Lalu boom Terjun ke bawah Nge-break Daripada area support Lalu price naik Nah disini Look to the left Disini ada Drop base rally Nah ini Drop base rally Nah ini di BR Ini itu di BR Cuma gak saya Jelas Gak saya Apa sih yang namanya Bukan jelaskan Gak saya rincikan Lebih detailnya Gambarnya Gak saya rincikan Lebih dalam ya Gak saya gambarkan Lebih dalam Bahwa ini itu Drop base rally Karena sudah jelas ya Dari Pergerakan juga drop Terus Cepat-cepat Dia naik Nah disini itu Dia membuat base And then Price ini Membuat fake out Bayang dimana Sudah saya jelaskan Ketika jadi R1 R2 R3 And then Price naik And then boom Terjun ke bawah Itu fake out Ini juga sama Membuat S1 S2 S3 And then Price Terjun ke bawah Cepat-cepat Naik ke atas Ini disebut Fake out Bay Nah Dimana sih Letak Sekarang Fake out Yang ketiga Contoh Fake out Yang ketiga Yang dimana Contoh Fake out Yang ketiga ini Sudah Hampir sama Seperti Video yang kedua Yang dimana Terjadi Terjadi Pola QM level Tapi disini Ada QM level SR flip Itu seperti Pola QM level Yang membedakannya SR flip Dan QM level Disini SR flip Ada support-support Yang kecil-kecil Lalu ada Resistance yang kecil-kecil Sangat kecil-kecil Sekali Berbeda dengan SBR yang besar Disini Tiba-tiba Terjadi pola High Price membuat High And then Turun Turun ke bawah Kenapa turun ke bawah Karena disini Zone fake out Disini ada Zone fake out Fake out Masa lampau Ketika Price Masuk Kedalam Zone fake out Masa lampau Otomatis Price Akan terjun ke bawah Karena Dia Price itu Membaca Histori Seberunya Setelah turun Price ini Dia nge-break Daripada Eish Itu kotak lah Kotak lah And then Price nge-break Daripada High Membuat Higher High Atau Price nge-break Daripada Fake out Membuat Higher High Lalu Look to the left Look to the left Ada apa Look to the left Oh iya Price Membuat Higher High Itu Ya Sejajar Dengan Fake out Masa lampau Mana Ini Zone fake out Masa lampau Setelah Sejajar dengan Zone fake out Masa lampau Otomatis Price Disini Membuat Higher High Di RR2 ini Membuat Higher High Lalu R yang ini Disebut High Warna hijau Biru Biar 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 Enak Dilihat High High Lalu Membuat Low Lalu Price Membuat Higher High Price Membuat Higher High Mana Text Ini Higher High Setelah Membuat Higher High Price Terjun Kebawah Nge-break Daripada Lower Low Dan Sejajar Dengan Area Fake out Area Fake out Sejajar Nah Ini Disebut Apa Dengan Area Fake out Bay Jika Turun Seperti Ini Membuat Area Lower Low Membuat Area Lower Low Sejajar Dengan Area Resisten Nah Ini Fake out Ini Sudah Disebut Area Resisten Kenapa Disebut Resisten Karena Dia Diberi Pergerakan Yang Signifikan Di sini Ada Pergerakan Signifikan Ini Signifikan Naik Nah Ini Sudah Area Resisten Lalu Price Membuat High Membuat Low And Price Membuat Higher High Lalu Price Membuat Lower Low Kita Semua Sudah Tahu Jika Ada Pola High Low Higher High Lower Low Ini Pola QM Yang Dimana Pola QM Itu Di Area High Ini Kita Melakukan Open Posisi Sell Kebawah Berharap Price Naik Setelah Naik Price Kebawah Tetapi Yang Terjadi Apa Disini Yang Terjadi Price Turun Sejar Dengan Area Resisten Nah Ini Disebut RBS Resisten Become Support RBS 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 Resisten Become Support Jadi Membuat Lower Lower Itu Dia Sejar Dengan Area Resisten Mesti Hati Hati Mesti Hati Hati Mesti Hati Hati Kenapa Karena Ini Sudah Membentuk Pola QM Kenapa Mesti Hati Hati Bukannya Bagus Kalau Pola QM Pola Reversal Memang Pola QM Pola Reversal Tetapi Lihat Look To The Left Look To The Left Apa Look To Left Nah Disini Sudah Terjadi Fake Out Dimana Fake Out Nah Disini Sudah Terjadi Fake Out Di History Sebelumnya Ada Fake Out Terus Ada Apa Lagi Oh Ada Fake Out Plus SR Flip Disini Ya Disini Ada Fake Out Plus SR Flip Terus Ada QM Level Ada Fake Out Jadi Kita Melihat History Sebelumnya Nah Posisi CQM Ini Posisi CQM Level Ini Bukan Berada Di Area Trend Naik Posisinya Bukan Di area Trend Naik Tetapi Posisi CQM High Low Higher Lower Ini Posisinya Di story Sebelumnya Itu Sejajar Atau Berada Di story Sebelumnya Banyak Kali Fake Out Yang Dimana Ada Fake Out Ada SR Flip Ada QM Level Little 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 Yang Sini SR Flip Little Little Ya Nah Posisi Si Fake Posisi Fake Out Sorry 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 Copy Dulu Posisi Si QM Level Ini Musti Lihat Look To The Lab Look To The Lab Yang Dimana Ada Fake Out Lagi Fake Out Lagi Ini Membuat Area Resisten Nah Membuat Area Resisten Nah Area Fake Out Itu Sejajar Dengan Area Higher High Maka Disebut R1 Nx Disebut R2 Tetapi Disini Ada High Low Pola QM Kita Jangan Lakukan Open Posisi Cell Di Area QM Kenapa Karena Posisi QM Level Ini Bukan Berada Ya Bukan Berada Di Trend Naik Di Penghuyung Trend Naik Tapi Ini Di Tengah Tengah QM Lalu Apa Yang Kita Lakukan Kita Lihat Higher High Ini Itu Sejajar Dengan High Sebelumnya Tidak Ternyata Sejajar Artinya Apa High Ini Disebut R2 Karena Di Sebelumnya Itu Ada R1 Ada High Yang Sejajar Jadi High Yang Lebih Awal Itu Disebut R1 And Ini Disebut R2 Lalu Look to The Left Lagi Di Atas R1 Itu Ada Apa Ada Area Rally Base Drop Area Base Drop Itu Area Apa Area Supply Zone Ada Area 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 Subway John Nah Jadi Nah Jadi Kita Tunggu Saja Pada Saat Price Sejar Dengan Area QM Kita Tunggu Saja Kenapa Karena Ini Berpotensi Menjadi Fake Out Kenapa Karena Ada R1 Ada R2 Ya Fake Out Minimal 2 2R Maksimalnya Tidak Terbatas Lebih Banyak Lebih Cantik Disini Ada R1 And Then Ada R2 Yang Sama Baris Kita Mesti Hati-hati Ya Jika Di Zoom Di Zoom Kita Hanya Melihat Ini Saja Mana Kita Melihat Ini Saja Hanya Melihat Sini Saja Di Empty Port Oh Ini Ada Pola High Glow Higher High Lower Low Tentu Saja Ini Pola QM Pada Saat Di Area Sini Kita Open Posisi Sell Tetapi Kita Zoom Out Loop To Left Oh Higher High Ini Sejar Dengan High Sebelumnya Artinya Apa R1 R2 Waduh Berpotensi Menjadi Fake Code And Then Apa Yang Teripada Price Price Terjun Kebawah And Masuk Ke area QM Level Di area QM Level Dia Membuat Base Nah Membuat Base Apa Rally Base Rally And Price Naik Ke atas Barulah Price Turun Kebawah Nah Di area Sini Yang Tidak Paham Di area QM Ini Di area QM Ini Pasti Banyak Sekali Orang Yang Melakukan Open Posisi Sell Kenapa Ya Karena Ini Area QM Level Jika Ada Area QM Level Kita Open Posisi Sell Kan Itu Konsepnya Tetapi Mesti Diperhatikan Kita Open Posisi QM Level Itu Untuk Reversal Atau Counter Trend Untuk Counter Trend Kita Open Posisi Counter Trend Tetapi Posisinya Counter Itu Dia Berada Di Ujung Atas Ataupun Di Ujung Bawah Ini Dia Bukan Berada Di Ujung Mana Mana Ini Hanya Di Tengah Tengah Jika Look To the Lab Ini Ada R1 R2 Apa Yang Dari Pada Price Ini Sudah Membentuk Pola Fake Out Price Pun Naik And Turun Naik Sampai Mana Ya Supply Supply Zone Nah Disini Ada Area Rally Base Drop Nah Di Area Rally Base Drop Kita Melakukan Open Posisi Sell Di Area Rally Base Drop Kita Lakukan Open Posisi Sell Paham Sampai Sini Saya Rasa Pasti Pusing Untuk Pola Yang Ketiga Ini Pola Fake Out Yang Ketiga Padahal Pola Fake Out Yang Ketiga Ini Pasti Sangat Banyak Sekali Sering Terjadi Bahkan Hampir Setiap Market Terjadi Pola Fake Out Yang Ketiga Yang Dimana Tiba-tiba Dalam Price Membentuk Pola QM Level Seolah-olah Oh Ini Mau Counter Trend Ini Mau Turun Padahal Kita Mesti Lihat Mesti Lihat Di sebelumnya Terjadi Apa Oh Ini Ada SR Flip Di Cat Ini Ada SR Flip Terus Ada Fake Out Disini Fake Out Di bawah Ada Fake Out Complete Sudah Lalu Look to the Lab Pada saat Membuat SR Flip Ini Ada Apa Oh Ada Rally Best Drop Di atasnya Terus Ada SSR Ini Ini Bukan Trend Trend Tidak Pola QM Level Mesti Hati Jadi Pola Fake Out Yang ketiga Itu Pola QM Level Fake QM Level Dia Membuat QM Level Jadi Big Trader Memanipulasi Harga Lagi Nah Fake Break Out Manipulasi Oleh Big Trader Ya Saya Tarik Sini Pusing Ya Pusing Pasti Ya Kalau Pusing Tandanya Kalian Berpikir Fake Out Itu Ialah Fake Break Out Yang Dimana Terjadi Manipulasi Harga Bukan Hanya R1 R2 Yang Bisa Big Trader Manipulasi Tetapi Chart Pattern Juga Bisa Dimanipulasi Oleh Big Trader Kenapa Ya Karena Dia Big Buangnya Buangnya Besar Bukan Main 1 2 50 Bukan Oh Banyak Pokoknya Dia Yang Punya Kendali Dalam Chart Ini Bukan Hanya R1 R2 Rest Double Top Tapi Chart Pattern QM Level Juga Bisa Dia Buat Pada Saat Menemukan Pola QM Level Chart Pattern QM Level Bukan Di Area Atas Bukan Di Penghujung Bukan Di Penghujung Trend Naik Ataupun Trend Turun Seperti Ini Kita Mesti Hati-hati Kita Lihat Hikenya Di Histori Sebelakang Itu Ada Hike Lagi Tidak Jika Ada Hike Lagi Meskipun Beda 1 PIP 2 PIP 3 PIP No Problem Itu Anggap R1 Tarik Dari Strand Line Maka Terbentuk R1 R2 Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Tunggu Price Datang Balik Lalu Look To The Left Ada Area Supply John Di Area Supply John Kita Melakukan Open Posisi Paham Sampai Sini Jadi Intinya Fake Out Yang Ketiga Itu Fake Out Yang Membentuk Pola QM Level Membentuk Pola QM Level Itu Disebut Fake Out Membentuk Pola QM Level Itu Disebut Fake Out Kenapa Disebut Fake Out Karena Higher Hike Sejajah Dengan Hike Sebelumnya Tetapi Membentuk Chat Pattern QM Level Paham Sampai Sini Ya 18 Menit Paham Dari Video Pertama Kedua Ketiga Saya Sengaja Tidak Menampilkan Chat MT4 Terlebih dahulu Tetapi Saya Tampilkan Line Chatnya Seperti Inilah Konsepnya Nanti Video Video Berikutnya Barulah Saya Tampilkan Ini Fake Out Versi Pertama Versi Kedua Yang Ada SR Flip Versi Yang Ketiga Ini Ada QM Level Nya Jadi Sekarang Kita Bahas Materinya Dulu Seperti Ini Loh Konsep Fake Out Itu Jadi Kalau Di secara Galis Besar Adanya Fake Out Awal Ketiga Frys 案 Fake A Ada Fake Out Awal Terus Fake Out Tengah Di Tengah Tengah Terjadi Fake Out Ada Fake Out Awal Terus Fake Out Tengah Fake Out Akhir nah jadi dibagi menjadi 3 fake out awal yang mananya ini fake out awal itu adanya SR Flip atau di sebelum SR Flip sebelum SR Flip ada R1, R2, dan then boom terjun ke bawah nah itu nah ini ada R1, R2, R boom naik dan terjun ke bawah ini fake out awal and then di tengah-tengah ada fake out lagi ada R1, R2, dan SR Flip and then price naik boom terjun ke bawah ini fake out tengah nih fake out tengah and then ke bawah lagi high, low, high, low higher, high and boom terjun buat lower, low seolah-olah chart pattern QM juga ini nah ini disebut fake out tengah juga lalu membuat fake out high juga fake out tengah juga maksudnya terus price naik high, low, higher, high lower, low nah pada saat saat inilah price membuat fake out akhir jadi ada fake out awal fake out tengah fake out akhir fake out awal pada saat kita membuka chart melihat pola fake out itu fake out awal pada saat price mereka terjadi fake out awal oh itu fake out tengah banyak sekali terjadi fake out di tengah-tengah itu di tengah-tengah ini banyak sekali terjadi fake out fake out buy fake out sell itu banyak bahkan semakin kita kecilkan time frame semakin banyak fake out yang kita temukan jadi pilihlah time frame ya paling kecil hash 1 lah ya jangan terlalu kecil-kecil kecuali ya trader-nya trader scalping kalau saya sih intraday saya suka dengan hash 1 paling besar daily saya analisa di daily turun ke hash pool warulah ke hash 1 ya nah ini banyak sekali kita temukan di tengah-tengah ini fake out pada saat fake out tengah ya dan fake out awal di akhir ya dia di break oleh pergerakan yang signifikan atau lah apalah maybe apa pergerakan apapunnya di break terjadilah pola QM level tetapi pola QM levelnya tidak di posisinya porsi si QM levelnya tidak di ujung atas ataupun ujung bawah kita mesti tengok higher high-nya itu sejajar dengan high-nya kalau sejajar yaudah fix itu fake out jika tidak sejajar apa yang kita lakukan tetap kita tunggu musik pun membentuk pola QM kita tunggu sampai dia membuat yang lebih jelas lagi ya setelah jelas bola fly naik atas boom terjun ke bawah ingat kita trading itu follow the market ya follow market ya follow trend bukan follow maka kita susah follow trend kita follow trend nah ini apa artinya ini artinya kita follow trend ke bawahnya kalau kita zoom-zoom lagi saya lebih segis lagi ini trendnya sedang turun tetapi turunnya ya masa seperti ini ya turun terus turun ya cuman support resistant resistant support become resistant gitu lagi enggak 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 seperti itu ya price terjun turun naik dan seperti ini membuat bla 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 seperti ini seperti sideway ini membuat apa baru terjun lagi ke bawah dan price naik lagi membuat apa nah tidak terus turun tapi membuat price action seperti apa naik lagi seolah-olah mau pembalikan trend tapi di sini sedang turun dan di sini price boom terjun lagi ke bawah ya jadi banyak sekali pola nah di dalam ini terjadi pola-pola apa nah ini pola-polanya yang sedang kita pelajari nantilah lebih lagi di mt4 sekarang pembahasannya saja sudah cukup untuk buff fake out nanti di video-video berikutnya kita langsung saja ke sadikasus di mt4 mungkin sekian video tadi saja semoga bermanfaat selamat bertemu komedi video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih